Intro Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan gue Adam Oge Di konten horror time Pada kesempatan sore kali ini Gue mau explore salah satu villa ya Villa yang ada di depan nih Di depan gue ini Itu tempatnya katanya sih agak lumayan luas ya Dan disini tuh gue sedang berada di Garut teman-teman Dan ini gue memulai dari depan ya Dari depannya ini udah kayak gini Kita langsung kesana aja kali itu ya Dan ini dia akses jalan untuk menuju ke villanya Dan disini tuh kalo malam tuh serem banget tuh Karena banyak kali pepohonan-pepohonan besar disini tuh ya Tapi jika ada suara-suara yang berisik Itu makulumin aja Karena disini tuh deket banget sama pinggir jalan tuh ya Oke let's go aja langsung kita masuk ke dalam tuh ya Dan disana tuh ada terdapat Tempat-tempat khusus makan atau beristirahat tuh ya Oke kita perlahan menuju villanya tuh ya Agak berisik sih karena disini Ini tepat banget pada pinggir jalan Ini namanya juga tempat Tempat apa ya Tempat istirahat gitu ya Villa tuh ya Jadi wajar kalo misalkan di pinggir jalan gitu kan Dan disini ada saung gitu tuh Tapi udah dimakan oleh alam sih Dan disini juga keadaannya lagi gerimis ya Hujan Bekas hujan tapi masih gerimis Oke Dan inilah Gue sudah berada di depan Wets Ada ayam disitu sih Gue sudah berada di dalamnya Tepat pada di depan pintu masuk Dan disitu Disitu kayak ada dapur tuh ya Gue juga bingung nih Sama bangunannya Wow Gokil sih Gelap banget ya Wow disini becek Dan ada Masih ada ruangan disana disitu Nanti kita akan kesitu Tapi kita akan Terusuri yang ada di depan gue ini dulu ya Ini ada semacam buat Tempat cuci tangan nih disini Oke kita naik sebentar Permisi Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Banyak lalu lalu cuci Terpaksa gue tadi nunduk ya Karena Ini tempat kan Udah lama banget cuci Udah lama banget Ini terbengkalai Mungkin ada kisaran 10 atau 15 tahun Kurang lebih ya Tapi Tidak sampai disitu Kita akan masuk Ke dalamnya ya Dan Kondisi dari Tempat-tempat yang ada disini Hanya segitu doang menurut gue Tidak banyak ya Tidak banyak Properti Tapi saya tadi melihat ada ayam ya Wow Ini dia cuci Ini dia Villa Villa mini ya Villa kecil sih menurut gue ya Villa kecil penuh cerita cuci Anjay Penuh cerita Oke kita langsung masuk aja ke dalamnya ya Tapi sebelum gue masuk Alangkah baiknya Untuk kalian yang baru bergabung dengan Ada Moge Silahkan tengah tombol subscribe Like lalu komen cuy Agar gue semakin semangat Konten-konten penelusuran horror ya Mau sore ataupun malam Oke Kita langsung masuk ke dalam Let's go Kita lanjut Cuaca hari ini Kurang mendukung menurut gue ya Karena Sehabis hujan Apa Sehabis hujan besar Tapi disini masih grimis ya Mau gak mau gue harus Ya harus memulai Kamera gitu kan Vlog pada sore kali ini Biasa Ini Tingkat ya cuy Kita langsung masuk aja kali ya Gue cek dulu Atap-atapnya takutnya ada keluar Tiba-tiba nabrak Gue kan gak lucu cuy ya Permisi Assalamualaikum Ya Ini bener-bener Menakjubkan sih ya Bangunannya kecil Tapi Enggak kenapa ya Wow ini dia Astagfirullahaladzim Wah banyak lelawar suy Banyak lelawar Tuh Oke Dan di depan gue nih ada toilet ya Apa Jangan-jangan disini ada lelawar juga ya Oke Kita langsung Naik aja ke atas ya Bambilan Bismillahirrahmanirrahim Oh iya Ada lelawar cuy Iya banyak lelawar Oke kita naik kelahan cuy Bismillahirrahmanirrahim Wow banyak sekali lelawar Disini cuy Tapi ini Kayu cuy ya Kayu Tapi gue harus berhati-hati nih Oke Terbuka Oke Sorry gue pelan-pelan ya Karena Takutnya Jatuh doang Gue dari atas ke bawah Ini dia pemandangan Pemandangan di depan gue nih Sumpah Indah banget cuy Dan ini dia tadi Lokasi yang ada di bawah Astagfirullahaladzim Permisi Oke Hanya segitu ya Kita lanjut aja ke bawah cuy Kita gak usah berlama-lama ya Ada di Sini Karena kita hanya melihat Isi dalam saja ya Oke Kita langsung turun ke bawah cuy ya Bismillah Selamat pelan Aduh Aduh Iya 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 Pada sore hari itu Keluar lawar kan gak bisa melihat Jadi Tadi pas mereka berterbangan itu Pada nabrak-nabrak Makhlum mereka gak tidak bisa melihat Pada Sore hari Atau siang hari Gila gokil sih Tapi itu Kayaknya Itu Bawanya toilet ya Coba gue mau cek dulu sebentar Wow 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 Bilanya bagus sih menurut gue ya Cuman sayang banget Udah lama Ini terbengkalai Udah Udah tertutup oleh Pepohonan cuy Oh Akses Akses jalannya Menuju Ke vila ini tuh Dari sini nih Gue melewati Tangga depan ini Kita langsung aja masuk ke dalam Coba ya Tapi kasian cuy Ada kelala war disini Lagipada tidur Oke lah Ini dia Tangga Tapi ditutup Tentunya Aduh Aduh Konsentar gue masih nyala ya Aduh Oke Tuh Lihat Banyak lelawar Situ Kenapa Gue takut Tabrak doang Muka gue Kita pelan-pelan lagi Aduh Tangganya udah Pada Melewati Udah Pada Reot Takut Jatuh Udah Mungkin Gue Nggak akan Masuk Risiko Jatuh Oke Posisinya Juga Udah Mungkin Sama Ya Mungkin Sama Posisinya Mungkin Sama Tapi Mungkin Bangunan Ini Udah Agak Repos Kayunya Menurut gue Tapi Ya Sudahlah Yang ada Disini Sumpah Ini Kalo Malam Gokil Gue Next Kalo Misalkan Diberi kesempatan Lagi Gue bakal Balik lagi Kesini Malam 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 Oke Gue Adem Oke Pamit Untuk Diri Bila Ada Salah Salah Kata Mohon Dimaafkan Wah Akhirnya Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Jumpa lagi Di next Konten selanjutnya